Intro Ketika kalian belum berhasil melakukan sesuatu Jangan pernah putus asa Tetaplah semangat untuk bisa menjadi sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atletik Yaitu start melayang dan campang olahraganya Baik silahkan simak penjelasan dari Us Agnes Dalam materi atletik ini Us Agnes membaginya menjadi 6 bagian Yang pertama seperti biasa yaitu pengertian dari atletik Yang kedua pengertian dari start Yang ketiga yaitu macam-macam start Yang keempat jenis lari Yang kelima yaitu lari estafet Yang keenam yaitu teknik start melayang Beranjak di poin pertama yaitu pengertian atletik Pengertian atletik sudah pernah disampaikan oleh Us Agnes Namun kali ini Us Agnes ingatkan kembali Bahwasannya pengertian atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga Yaitu lari, lempar, lompat, dan jalan Kata atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Yang artinya adalah kontes atau perlombaan Sedangkan induk organisasi yang menaungi olahraga atletik ini di Indonesia Yaitu adalah PASI Singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Beranjak di poin kedua yaitu pengertian start Pengertian start adalah merupakan sikap awalan pada waktu akan melakukan jalan atau lari dengan kaki Biasanya start ini ada di awali di pertandingan atletik Baik itu lari maupun jalan cepat Di poin yang ketiga yaitu ada macam-macam start Macam-macam start itu ada tiga Yaitu yang pertama adalah start berdiri Yang kedua ada start melayang Dan yang ketiga ada start jongkok Di poin yang keempat yaitu ada jenis-jenis lari Jenis-jenis lari ini digolongkan oleh Akrus Agnes ada lima cabang Yaitu yang pertama lari jarak pendek Lari jarak menengah Lari maraton Lari estafet Dan lari gawang Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas lari estafet dan start yang digunakannya Apa sih yang dimaksud dengan lari estafet itu? Lari estafet adalah lari yang dilakukan secara beregu Yang berjumlah empat orang di dalam satu tim Dan melakukan lari secara sambung-menyambung Dengan membawa sebuah tongkat estafet Untuk diserahkan pada pelari berikutnya Nah perlengkapan yang ada di dalam lari estafet ini Adalah tongkat Yaitu fungsinya untuk memberikan kepada pelari yang ada di depannya Sedangkan jarak tempuh pada lari estafet ini Ada dua Yaitu empat kali seratus meter Dan yang kedua adalah empat kali empat ratus meter Selain tongkat dan jarak tempuh Tetu dan sudah pasti lapangan sebagai lintasan Masuk ke dalam perlengkapan di lari estafet ini Sedangkan start yang digunakan dalam lari estafet Yaitu ada start melayang Start melayang ini pun dibagi menjadi dua Yaitu visual dan non-visual Pengertian dari start visual Yaitu start melayang visual Dilakukan pelari dengan melihat ke arah pelari sebelumnya Yang memegang tongkat estafet Sedangkan non-visual adalah start melayang yang dilakukan oleh pelari Dengan tidak melihat ke arah pelari sebelumnya Yang memegang tongkat estafet Dalam teknik start melayang visual ini Yang pertama adalah pandangan fokus ke pelari yang memberi tongkat Yang kedua berlari berlahan menuju pelari selanjutnya Dan tetap melihat ke arah pelari yang memberikan tongkat Yang ketiga Dulurkan tangan ke belakang Fokuskan pandangan ke arah tongkat Dan yang keempat Jika sudah mendapat tongkat Fokuskan pandangan ke arah depan Dan berlarilah sekuat tenaga menuju pelari selanjutnya Yang berikutnya adalah teknik start melayang non-visual Yaitu yang pertama Seperti yang di awal tadi Tetap pandangan fokus ke pelari yang di depan Yang kedua berlari berlahan menuju pelari selanjutnya Sambil menjulurkan tangan ke belakang Untuk menerima tongkat dari pelari yang ada di belakang Yang ketiga Jika sudah mendapat tongkat Tetap fokus pandangan ke arah depan Dan berlarilah sekuat tenaga menuju pelari berikutnya Berikut adalah teknik start melayang non-visual Berikut adalah teknik start melayang visual Dalam teknik lari estafet ini Menggunakan start melayang Start melayang digunakan Kepada pelari kedua, ketiga, dan keempat Sedangkan pelari yang pertama Yaitu menggunakan start jombok Nah anak-anak Itu tadi beberapa penjelasan yang dapat disampaikan oleh Us Agnes Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Us Agnes Dapat kalian pahami Dapat kalian mengerti Dan jangan lupa Dapat juga dipraktekan Sekian dari Us Agnes Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat Jangan lupa sholatnya Membantu orang tua Dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton